Gugula 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 G Untuk update, apalagi kalau bukan, HSR, wheel. Wah, kali ini Sultan naik Pajero. Wah, ini yang berbeda, guys. Ini adalah konten pemenang mesin capit di Gias, tuh. Yang ngedapetin satu set velg gratis dari ring 14 sampai ring 18, tuh. Customer-nya boleh milih karena ada pemenang. Nah, owner mobil Pajero ini, nih, pemenang mesin capit itu. Nih, masih standar, liatin, Bal. Ini masih standar. Dan pilihan velg-nya, ownernya udah konfirmasi ke gue. Nih, mas, aku pingin yang seperti ini, nih. Nah, ini lokasinya ada di Tirta Motorsport di Tendean, guys. Alamat lengkapnya ada di bawah sini, nih. Kayaknya gue pingin ngobrol sama ownernya. Nanya-nanya sedikit, beliau, velg-nya kenapa yang itu dipilih. See you now. Jangan di skip-skip. Oke guys, di sebelah gue udah ada Om Bima, nih. Om Bima, selamat siang, Om Bima. Siang. Nah, Om. Om kan pemenang mesin capit, nih, kemarin. Betul. Gimana, nih? Om bisa ngedapet itu cerita sedikit, nih, Om? Kemarin, sih, pas kesana, ya iseng-iseng aja lewat. Ngomong lagi di pameran, ya. Semalam juga mimpi, ya mimpi nyenyak aja. Ya, tidurnya nyenyak, ya kepikiran dapet pelek gitu loh. Pas nyeba main, sekali gagal, dua kali gagal. Pas tiga kali kan, kita nge-passin, eh. Ya, tiba-tiba malah dapet peleknya gitu. Jadi, ya selama pameran lemes aja gak. Otak udah gak fokus kemana-mana. Wah, dapet pelek gratis, pelek gratis, pelek gratis. Nah, tuh. Ya, jadi ya, seorang happy lah. Wah, cakep. Di acara Gias tuh, bener-bener Om cobain. Tiga kali coba doang. Betul, betul. Ah, lima coin tuh dikasih? Betul. Yang ketiga langsung dapet ya? Betul. Waduh. Nah, Om sendiri kemarin udah konfirmasi ke aku nih. Velgnya dengan model yang itu. Kenapa tampil yang itu, Tom? Dia lebih, apa ya. Dia tampilannya lebih anak muda aja gitu. Soalnya mobilnya kontrak sekarang lebih ke agak bapak-bapak banget. Iya. Dia lebih fresh gitu. Lebih fresh, Om ya. Betul. Velgnya belum tau kan. Nah, nanti kita lanjutin ngobrol sama owner-nya. Sama owner mobil Pajaro ini, Om Bima. Kita ganti dulu velgnya, guys. Oke, Om? Sip. Sip. Stay cedro. Nah, guys. Di ternyata motorsport ini sendiri, ini lagi ada yang fitting velg nih. Ada Mercy. Wah. Ini lagi fitting velg nih. Belum tau sih velg apa yang dipilih sama owner-nya ini. Nanti kalau misalkan jadi, kita liput juga velgnya. Oke? Ini gue kasih lihat nih velg mobil Pajaro. Nah, udah dibuka. Nah, tadi sebelum owner-nya ngeliat, kita kasih lihat dulu nih. Apa mau di fitting dulu dengan velg yang lain. Wah. Ini ternyata omurnya emang sesuai prinsip. Jadi, dari awal dia nge-WA atau udah nge-searching di online, di Google. Ternyata milihnya yang ini dan emang jatuh hati dia pada ini. Wow. Ini bener-bener yang menurut gue cocok sih di Pajaro nih. Karena PCD-nya ini sendiri di 6x139. Cocoknya untuk Pajaro nih. Warnanya putih, silver, jadi nggak mati nih velgnya nih. Cakep. Ini bannya juga ownernya ini karena standarnya itu di ring 17. Ownernya udah ngebawa bannya sendiri, jadi di ring 18. Karena ini ring 18 nih. Keren juga. Ownernya Mas Bima tuh happy banget. Kayaknya dapet velg di mesin capit, acaranya Gias. Tungguin ya. Kita mau ganti velg ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Wow, wow, wow. Udah kepasang. HSR Kumamoto di ring 18, lebarnya ini 9,5 nih guys. Dengan ET-nya ini 20 nih di mobil Pajaro. Pemenang giveaway. Mesin capit di acara Gias nih. Wah, gue bahas desain. Menurut gue di mobil Pajaro ini, velg Kumamoto ini keren sih. Ganteng. Dengan warna silver, pilihannya cakep nih. Mobilnya warna putih. Wah. Desainnya ini menurut gue sangat-sangat futuristik nih. Dengan ada tutup cover di sini, menurut gue lebih sangar. Tampilnya mobilnya tuh lebih sangar. Dibilang kekinian anak-anak solar banget tanah-anak diesel tuh. Ganteng nih pilihan dari ownernya. Paul sih guys. Dan ini sendiri, dari standarnya ring 17 naik ke 18. Bagus tuh. Karena apa? Mumpuni nih naik satu insi dari standarnya nih. Wah, keren. Ini fitmentnya belum kita pasiin. Karena masih diongkrok bagian belakang, maka lebih tinggi. Nanti keseluruhannya, gue kasih putihnya. Dan nanti terakhir gue pengen tanya nih. Perasaannya gimana? Pemenang giveaway ini. Setelah dipasang velg dari HSR, guys. Oke guys. Sudah terpasang velg Kumamoto nih di... Umumoto betul om ya? Kumamoto kan? Hah? Bener kan? Wah, takut salah saya nanti. Kumamoto nih. HSR Kumamoto di mobil Pajero. Pemenang giveaway mesin capi di acara Gias kemarin nih guys. Om Bima, gimana nih perasaan om Bima? Sudah terpasang. Gimana? Masih lemes sih ya? Masih lemes. Speechless lah ya? Hasilnya juga... Bagus. Gak mau ngecewakan lah? Gak mau ngecewakan ya? Sesuai ekspektasi. Wah. Saket banget. Gue waktu itu ngeliat di story-nya HSR ada pemenang satu set velg. Dan ini Mas Bima ngetek waktu itu ya. Ngetek ke HSR dan gue kaget. Wah ada yang dapet ternyata. Wah makanya gue langsung hubungin Mas Bima. Untuk mobilnya mau dipasang di mana nih. Ternyata Mas Bima sendiri tinggal di Tendean ya. Pastinya sering ke Tendean sini ya. Betul. Nah jadi janjian di TMS nih. Ditirta Motorsport daerah Tendean. Dan pilihannya langsung jatuh hati kepada HSR kemoto ini nih guys. Sempet gue kasih referensi. Mas mau yang lain gak nih? Di WA tuh gue kirimin foto yang ini, yang ini. Enggak saya mau yang ini. Wah ternyata bener. Ganteng di mobilnya nih. Cakep pilihannya Mas Bima nih. Mas Bima. Mas Bima. Satu dong kata-kata untuk HSR. Apa nih? Di atas ekspektasi. Di atas ekspektasi ya. Wah cakep nih. Terima kasih Mas Bima. Semoga dengan velg ini makin ganteng mobilnya. Makin semangat kemana-mananya nih. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Mas Bima ya. Yuk. Oke guys. Sebelum mobil ini dibawa pulang. Tapi mau di sparing dulu Mas Bima ya. Betul. Mau di sparing dulu. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk ke depannya jangan di skip-skip. Gue Sultan pamit untuk diri. Ingat velg. Ingat apa Mas? Ingat HSR. HSR. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.